Apakah ada update-nya atau bagaimana kakak dikomunikasi dengan komunikasi? Kalau komunikasi saya belum menerima, belum menerima komunikasi resmi. Tetapi kami sudah diberitahu oleh perhimpunan. Perhimpunan dokter forensik Indonesia. Jadi setiap dokter spesialis itu ada perhimpunannya. Dan perhimpunan ini sudah juga memilih salah satunya adalah dokter Nek. Dan kalau tidak salah orangnya juga sudah saya hadirkan di sini. Karena saya ingin memastikan Anda akan terlibat digabung dalam satu tim di bawah kepemimpinan perhimpunan dokter forensik Indonesia. Saya akan menerima pesan bahwa jaga kredibilitas kita, jaga integritas. Dan seterusnya. Intinya keilmuan, objektifitas itu harus prioritas kita. Dari Anda ya Pak? Dari Anda. Saya banyak waktu, pokoknya saya layanin semua. Saya lalu menerima kasih. Jadi, mengapa pihak TNI yang membawa kembali kembali untuk konteksi TNI dan terakhir akan ada berapa jumlah personil yang akan dikirimkan? Jadi, bukan saya yang kemudian menawarkan. Saya dengar, saya dengar ada keinginan apakah dari tim pembela hukum atau dari pihak bolni yang jelas kami siap. Kami siap karena memang kami punya sumber daya manusia. Kami juga punya rumah sakitnya, saknan benya juga. Dan ternyata, salah satu dokter kami, korensi kami, memang dipilih oleh perhimpunan tadi. Jadi, perhimpunan ini kan yang juga isinya adalah untuk mereka yang kompeten, senior, yang kemudian menjaga kode etik dan seterusnya, kualitas. Nah, oleh karena itu, itu adalah satu kesiapan kami. Satu saja yang diandalkan kami siap. Mau tambahnya pun ada. Intinya kami tidak mengarahkan. Oh, pilih ini enggak. Enggak ada, pokoknya terserah. Supaya tidak ada kecurigaan apapun, enggak. Tapi enggak ada keinginan untuk orang yang harus dan boleh membantu otopsi, misalnya dokter F. Saya enggak sebut nama lengkapnya. Tapi, intinya... Jadi, intinya kami siap. Siapapun itu. Tapi, yang jelas dipilih oleh perhimpunan dokter korensi, karena memang tidak kompetensi dokter F. Ini dari NSB Adi. Sudah habis, ya. Satu lagi enggak? Eh, ini enggak. Terima kasih. Terima kasih.